Berawal dari iseng melukis wajah sendiri, seorang warga Bantul sukses mengembangkan batik lukis wajah. Selain membuat pesanan batik lukis wajah, prajin membuat batik lukis wajah tradisional Indonesia dan dikirim ke Papua. Dusun Giri Loyo Wukir Sari Ibo Giri Bantul dikenal sebagai salah satu sentra pembuat batik turun-temurun dan ada sejak jaman Belanda. Salah satu warganya yakni Ahyar Muzaki, 34 tahun, mencoba meneruskan usaha kerajinan batik tulis dari ibunya sejak tahun 2005. Ahyar membuat batik lukis wajah mulai tahun 2013 dan tidak sengaja saat iseng melukis wajah diri dikain menggunakan canting berisi malam. Setelah pembuatan batik lukis wajah selesai dan dipromosikan, ternyata banyak masyarakat yang tertarik memesannya. Pembesan tinggal mengirim foto wajah, kemudian prajin dibantu lima orang karyawan akan membuat batik dengan motif sesuai foto yang dikirimkan. Prajin juga membuat batik lukis wajah tradisional seperti wajah penari topeng betawi, wajah kepala suku, tokoh pewayangan, dan wajah Papua. Ahyar membuat batik lukis wajah menggunakan bahan kain sutra serta menggunakan pewarna remasol untuk proses melukis wajah. Harga kain batik tulis ukuran standar pembuatan baju mulai Rp750.000 hingga Rp4.000.000 sesuai tingkat kesulitan dan kerumitan motif. Untuk memasarkan kain batik hasil karyanya, Ahyar membuat ruang display sederhana di rumahnya serta memanfaatkan media sosial. Selain warga, menteri dan artis Indonesia kolektor batik asal Singapura, Korea Selatan, dan negara lain pernah memesan batik lukis wajahnya. Itulah saya bermula dari hobi saya dan lingkungan, saya merespon dari batiknya ibu saya. Ibu saya yang kemudian waktu itu diberi percayaan untuk batik keraton, terus kita kembangkan karena batik keraton kan maaf, prosesnya kan lama banget gitu. Prosesnya lama banget, kita buat yang lebih simpel dan lebih eksempuritnya kita tambahin dengan batik lukis. Kenapa dia ada peminatnya? Sejak kapan nih mas buat batik wajahnya? 2013, 2013-2014. Terus dipasarkannya kemana mas? Saya di rumah, tapi untuk yang khusus Papua itu dijual di teman saya. Lalu keberapa ukuran yang dibuat mas? Untuk ukurannya ideal, kain 1 x 2,5 untuk 1 kemeja. Rata-rata harga jualnya berapa? Rata-rata harga jualnya mulai dari Rp350 sampai Rp2 jutaan. Mudah PO atau PO? Kalau yang Papua itu sudah pesan. Lukis. Untuk pemerluas pasar batik lukis wajah, Ahyar membuat jaringan penjualan batik dengan teman di Papua untuk dijual kepada turis asing. Lukisan karakter wajah Papua dengan hiasan bulu di atas kepala ini cukup laris dan digemari wisatawan asing yang berkunjung ke Papua. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews melaporkan.